Korban akibat banjir bandang di Indonesia terus meningkat. Puluhan orang hilang dan setidaknya 89 orang meninggal. Banjir ini diakibatkan oleh hujan lebat terus-menerus di kota Wasior di daerah Papua Barat. Tim penyelamat bergerak lambat karena kurangnya perlengkapan dan sedikitnya sukarelawan. Pusat kesehatan darurat dan fasilitas umum didirikan bagi para korban di tempat pusat kesehatan yang telah hancur oleh banjir. Di bandara setempat, pekerja membersihkan landasan agar pesawat bantuan dapat mendaratkan persediaan. Banjir dahsyat ini menerpa Senin pagi saat banyak penduduk sedang bersiap memulai hari mereka. Rumah dan jembatan rusak akibat tingginya air yang mencapai kedalaman 5 meter. Pemerintah telah menyatakan, sebagian daerah masih mengalami hujan deras, angin kencang dan banjir berkelanjutan di musim ini.